Rusia menyebut aksi pembunuhan Hasan Nasrallah sebagai upaya provokatif. Selain itu disebut juga bahwa aksi itu justru menciptakan peluang Amerika Serikat terlibat ke dalam perang langsung. Mengutip Anadolu Agensi pada 30 September, hal itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Menurutnya, pembunuhan Nasrallah merupakan langkah provokasi mendorong Amerika Serikat terlibat langsung di dalam konflik di Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak melihat keinginan Israel untuk melaksanakan rencana perdamaian apapun. Baru setelah itu Lavrov menyatakan bahwa Israel justru ingin menciptakan alasan bagi Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang secara langsung. Serta demi untuk menciptakan alasan tersebut, Israel telah memprovokasi Iran dan Hezbollah. Selain itu Lavrov juga mendesak Israel untuk segera menghentikan perang dalam menyelesaikan masalah politik sesegera mungkin.